Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM memperketat pengawasan peredaran nakoba di dalam lembaga pemasyarakatan. Aliko Guno mengantisipasi adonyo narapidana yang terlibat atau mengendalikan peredaran nakoba. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Cambi Jahari Sitepu menegaskan akan memberikan hukuman tegas kepada pelaku yang nekat menyeludupkan nakoba ke dalam lapas. Hal tersebut disampaikan menyusul tuduhan terkait maraknya kasus nakoba yang diduga dikendalikan oleh narapidano. Jahari Sitepu menegaskan jika ditemukan adonyo pegawai lapas yang membantu atau bahkan nekat mengedakan nakoba di dalam lapas maka pihaknya akan memberi sanksi tegas berupa pemberhentian tidak hormat kepada pegawai Kementerian Hukum. Sementara bagi narapidano bisa dilakukan pencabutan remisi kepada narapidano. Hingga narapidano dikirim ke Nusa Kambangan. Tindakan tegas tersebut dilakukan kemenkumham Provinsi Cambi sebagai bentuk pencegahan serta antisipasi peredaran nakoba yang disenyalir masih didapat dari dalam lapas. Untuk mencegahnya lapas diminta untuk menggelar razia rutin hingga peningkatan pemeriksaan barang bawaan pengunjung di setiap lapas di Provinsi Cambi. Yang dikatakan Pak Menteri tadi adalah salah satunya katanya itu adalah narkoba ya. Maaf Pak mungkin tahu sendiri ya. Mohon maaf. Di lapas Jambi ini warga binaannya lebih kurang seribu ya. Yang menjaga itu? 16 orang. 16 orang. Tapi tiap hari kita memberikan silisasi kepada pegawai kita ya. Agar jangan coba-coba. Karena ada intruksi daripada derjen pemasrakatan. Kita tidak tandang bulu. Sekiranya ada pegawai ataupun bapak ibu ataupun media mengetahui. Anggota saya adalah benar-benar narkoba. Segera laporkan kepada saya. Akan saya bina. Bukan di Jambi ini saya bina. Akan saya bina susah edaran dari Pak Ibu Pak derjen pemasrakatan. Akan dibina di Indonesia Kambangan. Ini saya tugaskan. Tolong sampaikan kepada kita. Saya tidak main-main. Saya baru satu bulan di sini ya. Sebagai kandidat Loko Nang Jambi saya tidak main-main.